Game keempat F.A. melawan B.A. sih bro King Malai Melawan King Hongkong Wah gila guys, gila seru banget guys Oke Ini udah malam banget guys Ini udah jam 10 malam ya Dan dimana disini ada kemungkinan F.A. memberikan keadaan bro Ini kalo bener-bener sampe Game kelima, ini plot twist banget sih Oke, silahkan lihat Ini ben Mozi, ben Lianpo First off roast, Angela Ada Liu Bang Liu Bang gak hefe Wah kalo Liu Bang sih kayak gini banget co Ini kalo Liu Bang guys Musashi, Liu Bang, Zhang Fei Gigi banget bro Serius Heino co Heino Oh enggak Oh enggak, Biron guys Sunbin Wow Tumen banget nih Wow, beneran Oh iya ya, aku kira enggak Oh tadi aku mau bilang kalo jangka panjang Mungkin lebih enak cahayaan Karena dia punya heal yang lebih konstan kan Cuma Sunbin Ih, Guan Yu Enggak sih enggak Guan Yu Liu Bang udah lah Jangan malu-malu Fe Dari Arli nantinya Ketemu kita Infet-infet besar dari BSC Efek silence juga Dari Time Flux Dan Fearless Mereka bawa Heino yang lumayan tebel nanti Darma Darma, Musashi Ladies and Zhang Fei Nama di kepala gua Siapa? Tegu Saiko Oh, Saiko Saiko Sunbin Bukannya Hafiz Yang Sunbin ratusan itu Enggak, enggak Jadi Awalnya tuh gara-gara Lian lu bener-bener lihan ya Tai lu lihan Gila langsung Oh iya Sunbin bukan hero yang buruk sih Dia hero yang oke juga sama Arli Time Flux-nya bakal oke banget Apalagi di combo sama Augren Time Flux Oke, Game ke-5 Ini, eh sorry Game ke-4 Ini gua yakin guys Gua setelah melihat draft ini Gua kayaknya bakal ada Game ke-5 sih guys ya Oke lah Let's see aja Menelah Game ke-4 BSC melawan EFE Suka bro Ini kalo sengit lagi sih Aneh guys Kalo sampe cumbek aneh bro Terlalu jago buat EFE ini Oke, kita bakal fokus Langsung ke dalam Game yang ke-4 Dari BSC Bakal start dengan adanya Dia ada juga di area mid Kayaknya ini bakal di covernya sama woodwind Jadi Ini dingin gaun posisi dari KK Sebelian di bawah Arli start mid langsung kebawah Tapi dia masih bisa ngasih ke pressure Karena Tse Hong Jadi bukan awal yang buruk juga Dari KK Sebenernya ini udah tebakannya dari Blackthrough ya Kalo misalkan seandainya ini Lady Sun bakal ada di mid lane Makanya Arli-nya dikirim ke arah mid terlebih dahulu Sayangnya tebakan dari Blackthrough ini salah Yang dimana Makanya sekarang dia harus kirim Arli-nya kebawah Bakal coba untuk ngambil Firehawk Gua ga ngeliat siapa yang bakal dapet Firehawk-nya Ngeliat dari Network Harusnya ini Fearless yang dapet Atau mungkin belum Ufff kalah co Di bagian bawahnya Ada smite sih sebenernya Harusnya Zhang Fei Lady Sun menang ya Lawan Sun Bin Arli Agak sedikit jaga jarak juga Karena KK-nya lho Zhang Fei tuh counter Sun Bin guys Karah shieldnya gede banget Yang tampaknya balik lagi Dia bersarang di atas tembok Masih di bawah Coba untuk masuk Arah bawahnya Masih hanya Ngespum sampai step aja Seperti biasa Sampai menit 3 lah Minimal Kalau yang bisa lo liat Nah 3 atau 5 lah ya Atas baru bisa ada perang Ayo Level 4 juga tadi tau-tau ya Cuman dia gak mau perang juga Ngeliat di bawahnya Padahal masih level 2 Sun Bin sama Arli-nya Cuman dia harus nge-dive karena tower Sedangkan dia takut juga Akan adanya yang musangking disana Jadinya tau-tau masih fokus Bukan milihin resource aja Bentar lagi menit 2 Bakal ada spirit juga Ada sprite yang baru yang di bagian atas Buat teleport Bisa diamanin Dan musangking udah jalan kesana sebenernya Biasanya bakal pake agudo kalau lo pake dolia Ya emang karena nge-cheat cok Agudo dolia tuh udah kayak nge-healnya Gak habis-habis guys Curang Gas temen-temen ya Tapi ini jarak sedikit ketinggal ya Dari farmingannya Karena levelnya juga Lebih duluan kayak gini yang dapetin level 4 nih ya Dan pressure-nya masih Oke banget sih dari fearless untuk di arah early Tapi kayaknya kita bangga-bang Aku pengen draft kanan tapi aku Berbat DC Hai Bang Yoshi kemana aja lu Gue suka draft kanan Jauh Tapi hinunya gue agak sosok sih Cuman Gue melihat Zhang Fei Dharma Musashi Agresif juga sih dari tau-tau sendiri Untuk bisa invasi karya jungle Tuh strong Nah ini nih Akhirnya Draft draftnya beli ntar itu Nah di zoning ya kan Takut-takutin aja Emang tapi Dari tadi ya menurutku Di antara kedua tim ini Yang paling Untuk menarik dilihat tuh Cuma satu sih Klas Linen doang Iya klas Linen doang Baku hantamnya selalu diantara Siang sama Singlin Iya Karena emang Karena emang Dharma masih ini juga ya Biron juga tuh sama-sama Bisa nyimbangin lah Gue udah kayak Pernah nyoba juga Dimana misalkan dari Dharma nya itu punya Resistance dari physical Dia bikin content Cuman saya ingin disini bikinnya Item Sepatu resistance Bukan yang buat physical defense Jadinya lumayan kalah mungkin Buat aduk pukul sama Bironnya Oh hey no tank guys Hey no tank ini Sama kapak lagi Lady soon ini Cewek matahari ini kapak Terus guys Aku baca dharma Lu main Bang Yosi Main kau Keren Bang Yosi Uff kan efek Uff kan efek Dan Aku gatau Decision makingnya Musangking Pas ngeliat Fable udah lepas Fade rewind Dia gak coba Untuk Maksudnya Mungkin emang Enggak ngomong Contest ya Dari BSC ya Emang sepasif itu sih Kalau kita ngomongin Dari Blackstreet ya BSC ya Taze Anti-beter Mas arah banget Mas Taze Aku suka sama Aku Edwin loh guys Yang gitu bro Ini game farming bro Udah beneran main nih Kalau game-game sebelumnya Kayak gak jelas Udah gini bro Dapet Dapet anjir Si angin kayu ini Mahal tuh Dapet tower lagi Wah gg banget Jireh efek tuh Liat tuh Movementnya udah beda Mati Flash Tiga Sumpah Sumpah gue gak ngerti Liat Anjir cok Wah aneh banget Move-nya tuh bisa Sebeda gitu guys Gue kayak Jadi bingung Kok bisa gak Skor Si set itu bro Seorang FE Yang penting apa Yang penting First blood Liat guys ya Nih teori lay nih guys ya FE Kalau first blood Game-nya pasti menang Kalau game ini FE kalah Berarti teori lay ini Salah guys Ini beda God satu kali Lebih Game kedua Game-nya Game-nya Gampang ya Buat Ngebet juga Outburst yang Keluar ya Dan sekarang Pemain-main dari BSC Makanya game-game kedua Agak-agak aneh Yang main Game-nya Jadi masih agak kerugian Mereka yang pegang Network-nya Keunggulannya Di menit yang ketujuh Dan tahu-tahu Udah mulai trapping Kali ini Sudah kalian Liatnya guys Game ini Jangan lihat game 2 Liat game ini guys Liat gameplaynya Dari seorang Woodwind Dan itu dia Cukup dengan Satu Bawah Dan siapapun yang lewat Ke area jungle Tiba-tiba dia Prioritas Dharma Game 1 Jangan lu Dharma bro Apa itu Dharma Dan black serunya Tanpa adanya Perlawanan Kali ini Gue mulai setuju Sama Momo bilang Ini bakal jadi Dua sama Nampaknya Tampaknya Tau gak Di otakku Tadi apa Ini dua sama Dan bisa jadi 32 fearless Bisa jadi 32 fearless Bisa jadi Bisa jadi 32 black Seru Liat banget Bisa jadi 32 Black Bisa jadi 32 Black Seru ini Ini F32 Serius 31 lah Masih sama-sama Memberikan Serangan-serangan Yang sangat berhati-hati Walaupun Memang terlihat juga Ini Outer Tower Serius Ini kalau Ampe 32 Nggak make sense Eh kalau 22 Nggak make sense 32 efek Lebih nggak make sense Sejago itu Berarti mereka Pertarungan terakhir Tiba Belum 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 Tapi satu hal yang aku penasaran ya Net Kok bisa ya Biasi Mereka tuh kayak Gak punya Eager buat nge-try gitu loh Kayak mereka gak punya Apa ya Satu Satu Rasa Uw agranya kena tiga Nice Mungkin sekarang penasaran ya Bakal coba ditabrak Outburst memang udah boleh dibuka Stanking menjadi lini terdepan Dari pemain main Biasi Mati Gak Gak mati cu Coba dikejar Anjir balik Lagi-lagi fearless Mereka cuma disenggage Banyak 3000 guys Tapi nanti sudah ngebate Satu outburst Yang mungkin Biasi sekarang Mereka bisa ngelangkuin Contest ke arah tyrant ya Tapi Darahnya low dari Anak-anak fearless Walaupun masih ada Black range Tapi tampaknya dilepaskan Lihat Move-nya Musashi bro Langsung ke atas Efisien banget co Langsung co Tau-tau Tadi game 1-2 Tidak begitu bro Tidak begitu bro Kalau di bed Tadi lebih banyak orang Bad efek daripada BSC Waspul Terus dibilang bukan pro player Peace Taze Taze Terus lu ya Taze ya Ini mod-mod nyebelin Cok Tapi emang berat sih Kalau buat kelawan tim yang serapih Ke fearless juga gitu ya Apalagi mereka dapetin Zhangpei Juga Heino nya bisa buat ke defense high ground Main di tower Meluk tower Mereka bisa bangat Buat ngedrak ini Dava Memership Dava Baru gue bales Adjektif Selalu ada dharma Yang pasti bisa datang kapan aja Jadi emang kayak Tim Blackstreet Kapan si yang besok Kalau diunan nge SSMilo ya Mereka bisa mainin Distractive Village sama timelapse nya Itu dikomboin gitu Cuman Gue gak tau gitu Blackstreetnya gak ada Kayak potensi atau mungkin keinginan Untuk melakukan war itu Itu yang tadi aku tanya Kok bisa mereka main Ini Sumpah bro Di posisi yang sebenarnya mereka tuh At least nge-talking aja Bah Kayu angin Ya kan mereka punya sunbin Bahkan yang bisa tarik ulu Lihat gue habis lagi Boceng aja ah mat Lu benefit membership ya Kalian nanya apa pun Gue bales Setiap hari gue adain Mabar membership bro Kalau gak restream Mana ada ghostcam gue Sabar banget ya mainnya Apakah keatas dia Gladysan gak kakak Diperangin gak Zangfei Sabar banget Zangfei nya Itu kalau Somebody to know Itu pasti ulti Zangfei nya guys Belum Teting-teting aja Mata di Zangfei Matanya di Zangfei Tyron kali ini Gak recall nih guys Gak recall nih guys Gak coba untuk Ngejaga pemain-main dari Blacksteru kali ini Ih cakep banget Lihat guys Mapnya kebuka semua Bagus banget Tanjir Map control dari Zangfei Tengah kebuka Kan kebuka Semua kebuka guys Wah Gak logis Efe Game kedua guys Game kemat ini Ini game kemat bro Kalian gak percaya Kalian mau liat kah Gue uleng ke game 1-2 bro Anjir cok Temponya beda banget Anjir Efe Sumpah abis ini Gue akan Cek var Gak ada Kita liat game 1-game 2 bro Mainnya kayak apa bro Ketai cok Efe cok Game 1-2 game 2 Ah jurnal logis Gak make sense Tainya Tim nih Tainya cok Dan ini membuat Senyuman lebar Untuk anonim yang sedang menonton di rumah Dan kita liat juga dari Fearless Tampaknya mencoba untuk dapetin Satu objektif lainnya Walaupun memang primal bond Tapi cuek Gak ada yang mau majuin Anjir Free objektif Anjir Free double objektif bro Ya pasti bakal liambil ya Ngomongin ke reset Ngomongin Udah Udah beda goceng Masuknya kebawah Dipress lagi Momentumnya Dipegang oleh Fearless BSC Mereka harus dapetin Satu Kesempatan lagi Tapi meskipun Kalau kita ngeliat game 5 Di depan mata ya Game 5 is real Untuk pemain-main dari Fearless Siapa akan coba untuk nahan Udah pake au gran bro Untuk melakukan clear cepat Cuma masalahnya naganya Udah mulai masuk Sinling udah dapetin Eye of the Phoenix juga Untuk nge-help Nge-boost Nge-boost Sementara dari GR Murut aku Dia dimensi udah bisa nge-poking sih Ke arah Woodwind Tapi masalahnya Ini poking damage nya dari Fearless Mereka juga Oke banget Andiing Apa ini tim cowok Tempo permainannya bisa diboot-boot Kayak gitu guys Cukup banget Lagi-lagi ada high ground Di tangan tim Fearless Masih ada outer ya Di mid lane Di atas juga masih ada Outer Dan sekarang defense high ground Agak berat Buat kawan-kawan dari Blackstreet Karena Arly juga Biasa bisa gini tiba-tiba guys Buat yang clear minion Cuma tep aja Ini bisa ditabrak Lagi-lagi sama Woodwind Dia bosan Di ada septor of faith juga Ada faith rewind bahkan Bisa nyelamatin tower juga Bahkan di mid lane Kalau misalnya udah ancur Jadi kayak Gue gak tau winning conditionnya gimana Bagus banget Bu Reza Mungkin aja kayak Fearless nya Mistake berkali-kali ya Sampai dia tuh gak bisa menang war lagi Itu yang bisa dimanfaatin sama Blackstreet Kontrol mapnya Tiba-tiba kuat Makronya kuat Tapi emang ini Efe yang gue dukung guys Yang gue bilang Apa Tim kredit juara Ya ini Efe nya bro Efe begini nih Dharma Darma Lihat Anjir Udah endong Endong Dan kali ini Menjadi Empat melawan Lima Dari Fearless Sesuai dengan nama mereka Tanpa Apa Taitan Yang mulai Hancur Sekarang Masuk area depan Singlin nya Lihat End kah Lihat dermanya bro Gak logis Singlin Tai Dn guys Gak make sense Demi Allah Guys Kita cek bro Tai banget Pindah si sport Dan motek Game 5 Sampai jumpa